Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian, Kamis 27 Juni, Pekan Biasa yang ke-12 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memberikan pengharapan bagi umatmu yang mengalami keterpurukan Semoga kami kau teguhkan untuk berpegang pada Sabda Yesus Kristus Putramu Yang menjadi sumber kekuatan hidup kami Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius Bap 7 ayat 21-29 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Dalam kotbah di Bukit, Yesus berkata Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kendak Bapaku di surga Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mucijat demi namamu juga Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kalian Enyahlah daripadaku Kalian semua pembuat kejahatan Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas wadah Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak roboh Sebab didirikan di atas wadah Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga robohlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Bukan seperti ahli-ahli taurat mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Mungkin kita bertanya-tanya Apa yang menyebabkan orang-orang Yehuda Akhirnya mengalami pembuangan kebabel Mereka memang beribadah kepada Tuhan Namun pada akhirnya Ba'it Allah dan segala isinya Dirampas dari mereka Dan dijadikan jarahan Kitab suci mencatat Bahwa hal itu terjadi Karena pemimpin dan orang-orang Yehuda Tidak hidup seturut ketetapan Tuhan Atau boleh dibilang hanya lip service saja Bahkan Raja Yoyakim dan para pendahulunya Dicatat telah melakukan Yang jahat di mata Tuhan Mereka berdoa kepada Allah Namun tidak sungguh-sungguh Menjadikan Allah itu sebagai pusat hidup mereka Justru mereka hidup seolah-olah Tidak ada Allah Saudari-saudaraku yang terkasih Ketika iman tidak berbuah dalam perubahan sikap hidup Sebenarnya iman itu sia-sia belaka Pengalaman berjumpa dengan Allah Meskipun sangat sederhana Selalu mendatangkan transformasi diri Yang mengubah hidup seseorang Yesus mengatakan Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan Kendak Bapakku yang di surga Itulah Yang akan diselamatkan Saudara-saudaraku yang terkasih Marilah kita mohon ramah Tuhan Supaya kita sungguh Menjadi pribadi-pribadi Yang mendengarkan Apa yang disadakan Tuhan Apa yang diajarkan Tuhan Lalu kita lakukan Dalam tindakan Dan perbuatan kita Setiap hari Ya Tuhan Semoga melalui ketekunan dalam doa-doa Kami dapat semakin mengenal engkau Sehingga kami dapat Melaksanakan kehendakmu Pujilah Tuhan Hei umat beriman Mari bernyanyi Dan mengucap syukur Persembahkanlah Persembahkanlah Di altar yang luhur Kurban pujian Di ufuk langit Surya sudah terbit Menghalau kabut Dan gelap kulita Dalam bangkanya Dilambangkannya Kristus Tuhan kita Yang sudah bangkit Kristus rajalan Serta kebenaran Marilah kita Mengikuti dia Hingga akhirnya Jadi satu warga Di rumah Bapak Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima Tugas perutusan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga Dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati